Selamat datang di channel deretan selebritis, yang akan memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate. Sebelum lanjut jangan lupa luangkan waktu Anda sebentar untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami. Keluarga Gen Halilintar sudah kembali ke Indonesia. Mereka juga sudah bertemu dengan anak-anaknya yang saat ini berada di Indonesia. Tarik Halilintar dan Atta Halilintar adalah keluarga Gen Halilintar yang memang berada di Indonesia selama ini. Sudah kembali ke Indonesia, adik-adik Tarik Halilintar saat ini sedang bersama kakaknya. Kali ini ada perbincangan Tarik Halilintar membahas pernikahan dengan adik-adiknya. Tiba-tiba Tarik Halilintar menanyakan soal pernikahan kepada adik-adiknya. Kalau misalnya Bang Tarik menikah, kalian lagi ada di mana? Tanya Tarik Halilintar. Lah memangnya Bang Tarik mau nikahnya kapan? Sekarang atau kapan? Tanya Fateh Halilintar. Iya kalau besok nikahnya, ya kita pasti ada di sini sih, tutur iya Halilintar. Oh iya juga ya, bingung juga jadinya, tutur Tarik Halilintar. Memangnya kak Tarik sudah ada rencana mau menikah-nikah atau menikah lambat? Tanya Fateh lagi. Belum tahu juga sih, kalau kalian gimana? Beber Tarik Halilintar. Iya kak Tarik kalau sudah menemukan yang sefrekuensi dan sejiwaya secepatnya nikah. Next minggu seperti Umi dan Abi itu, jelas iya Halilintar. Iya sih belum tahu juga ya, dulu kan target menikahnya 25 atau nggak 24, nah sekarang sudah 23 ini, jelas Tarik Halilintar. Nah itu coba gimana, ungkap iya Halilintar. Kalau misalnya kak Tarik punya perempuan, kenalin atau nggak ke kalian, tanya Tarik Halilintar. Iya itu sih terserah mau mengenalkan atau nggak. Yang penting buat kita, siapapun perempuan yang dekat dengan kak Tarik itu ada baik, imbu iya lagi. Kedua adik-adik Tarik Halilintar mengatakan, bahwa sang kakak harus benar-benar yakin dengan pilihan diri sendiri, jika mau menikah. Fateh justru dengan bijak mengaku akan menyambut baik perempuan yang akan dikenalkan sang kakak. Termasuk itu adalah Fuji yang saat ini tengah menjalin hubungan dengan kakaknya. Kita mah sama siapapun kalau buat bang Tarik baik, ya kita mau, terang Fateh Halilintar. Abkoriah yang duduk di samping Tarik pun setuju dengan Fateh. Namun, Abkoriah seolah memberi nasihat kepada Tarik. Ia menyarankan agar kakaknya itu yakin terlebih dahulu dengan perempuan yang akan dikenalkan pada keluarga. Jika memang sudah yakin dan saling cocok, maka pintu keluarga gen Halilintar pun juga akan selalu terbuka. Masalahnya bang Tarik yakin gak sama pasangannya, tanya Abkoriah Halilintar. Kalau bang Tarik yakin dan bisa mengubah semua, dalam diri, bang Tarik jadi baik, jadi kepala family. Anjai ada family Tarik, gila, timpal Fateh menggoda Tarik. Hubungan asmara antara Tarik Halilintar dengan Fuji anti-utami atau sudah bukan main-main lagi. Tarik sepertinya sangat serius untuk memperistrikan Fuji. Sementara hubungan Tarik Halilintar dengan orang tua dan keluarga Fuji pun sudah sangat akrab. Kerap Tarik membagikan momen-momen kebersamaan dan keakraban dengan keluarga Fuji. Tarik Halilintar sempat keceplosan tentang pernikahannya dengan Fuji. Saat itu Tarik sedang berbincang dengan Natalie Holcher. Ucapannya itu saat menyambung topik pembicaraan tentang keluarga Clark. Tarik sudah tak sabar ingin segera memiliki anak. Namun ia harus menikah dulu lalu mempunyai anak. Kalau aku juga sebentar lagi, kata Tarik Halilintar.